Asal Islam di sini bukan hanya di Wateshari tapi di wilayah Kadipaten Terung itu memang pengaruh dari Raden Kusen adiknya Raden Pata yang menjadi Adipati Terung di sini itulah beliau yang membawa bawaan-bawaan berubah menjadi Islam sebelum itu nggak ada itu tadi malah disini wilayah tempat untuk ilmu-ilmu dari Agungo Tantrayana itu ilmu Kanuragan macam-macam itu nah itu nanti dengan datangnya Adipati Terung itu Islam berkembang kuat di wilayah Terung ini nah kita juga jangan menganggap Oh Mojopait itu Hindu dan kemudian yang lain itu Islam bermusyuh wal-ulah Wali Songo itu tidak mewakili kelompok-kelompok agama Wali Songo itu justru napa keluarga keraton Mojopait dan kemudian itu civilization-kara kita tadi kita pun tidak dikeprik menjadi satu wala Wali yang lain adalah lembaga dakwah saya ingin membawa keempat yang itu menghalai adalah lembaga dakwah itu ini keluarga keraton Mojopait Dari tahun sebuah 500 selangkung Mojopahit pun pindahkan ke diri mereka Ini aku nanti diserang kali Sunan Ngudung Sebenarnya prajurit demak Sunan Ngudung Sunan Ngudung ini aku mimpin Bolo Suronoto Suronoto itu prajurit yang pang tani, nelayan, tukang itu dilatih Perang Dammel Tumba Itu namanya Bolo Suronoto Jadi saya ada prajurit Tapi kalau saya ada saat ini seperti Bolo FPI Jadi saya ada TNI Ini aku yang nanti nyerang Mojopahit Nah panglima Mojopahit ini adipati terung Radian Kusen Ini aku nanti ceritanya dengan Bapak Tanah Jawi Ini aku ceritanya Nah Radian Kusen Panglima Mojopahit Ini aku besanya Sunan Ngudung Kemudian putri ini Ini aku garwannya Sunan Kudus Nah terus ini aku perang kodoh islami Ini aku Apa sih Besanya Hehehe Tati Bawatan hitung nakino at packed Pwkak 10 Agir yang Tarung dan wringung Ituemary dan Wirosobo itu daerah Jombang wr gatyo Bawatan feu Ini dia跟r brit Subscribe Itu Kenapa? keingin keris pusoknya dipatih terung sedoh nggak dipatih terung nih buatan sakit dipatih ini dianggir nggak ada ilmu lembut sepilan jadi nggak dipacok mesti meleset buatan yang sakit jadi itu mas jadi bukan oh mau jepahit hindu nanti kenapa? keluarga wali Songo itu mojopahit dan Nafri Pati Terung itu muridnya Sunan Ampel itu datu panglimai mojopahit amarki dawai Sunan Ampel kaburai ngabdi dan mojopahit dawai guru lebih utama milan itu seakhirnya taruh kali biasanya Sunan Udung itu jadi pertempurannya tidak berhubung sejak ini ada wilayah Tunggoro itu udun-udunan bis ini antaranya Jombang Kediri dan Tunggoro ini yang ternama ini ngebrak perak perangit dan beriku asli ini jadi buatan mojopahit meriki dan beriku soalipun pindah ini aku ceritanya yang keliru nafsiri wali Songo itu ini juru dakwah Islam khusus yang melawan keraton mojopahit aku malah keluarga ini keraton mojopahit jadi aku malah keluarga ini keraton mojopahit aku malah keluarga ini keraton mojopahit malah apa pati maudara pati mojopahit itu yang bolak-balik nyerang wong islam itu mantu ini saya wong islam jadi keluarga itu 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 apa istilah dakwah terbuka seperti itu 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 tapi justru dengan cara itu wong islam itu berkembang dalam tempur 40 tahun itu saktanah jawa jadi di islam itu di tanah jawa ini wali Songo butuh waktu petang puluh tahun saktanah ini malah di islam itu di kafir itu tidak apa mbak Tuhan benar ini pendekatannya ngamuk-ngamuk wali Songo mbak Tuhan mbak Tuhan tahu aku tak dakwah mbak Tuhan ini keluarga saya keraton mojopahit muslim ajak-ajak wong ayo ini ku ini jadi jangan jangan menganggap bahwa mojopahit itu mewakili bintu kemudian islam nyerang enggak keluarga ngantos di babat gresik ini ku wonton penjelasan waktal sunan giri kedua ini ku diserang kali adipati sengguru adipati sengguru ini ku puteranya pati maudoro rajin pramanan amin gresik diserang kenapa maki sing belani pertama pasukan cino muslim ini ku belani giri yang kedua maki saking belambangan itu atusan kapal itu datang ngiri kenapa belani giri ngelawan kadipaten terung padahal apa yang saking belambangan itu agamanya hindu agamanya islam tapi berkoduluri sunan giri tidak dipelani zaman kuno ini waktan saat ini mau dipilah-pilah dakwah islam waktan waktan bihan waktan tapi justru efektif melampak waktan kroso berkoduluri islam kalau kenteniku mungkin agak paham penjelasan tentang proses islamisasi warisomo dan sejarah yang memang diputarbalik oleh kolonial yang saling aduk domba kelompok yang lain kenteniku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih